Nasib Luis Suarez terkatung-katung meski sudah memiliki paspor Italia, Juventus Barcelona tak menginginkannya. Ditelus oleh bakas Reseamorti di lansir dari bolaspot.com Walau Luis Suarez telah memiliki paspor Italia karena sudah lolos tes bahasa, namun nasibnya justru terkatung-katung. Striker Barcelona, Luis Suarez dikabarkan telah berhasil melewati ujian untuk mendapatkan paspor Italia pada Kamis 17 September 2020. Tepatnya di Universitas Deklis Teranieri di Perugia untuk menjalani tes bahasa. Tes bahasa tersebut adalah bagian dari proses mendapatkan paspor Italia oleh mantan penyerang Liverpool itu, Suarez, menjalani tes di tengah kedekatannya dengan Juventus. Ia membutuhkan paspor Italia karena Juventus sudah menggunakan semua jatah pemain non-Uni Eropa. Suarez bisa mendapatkan paspor karena istrinya adalah orang keturunan Italia, tapi dia harus lebih dulu lolos tes bahasa. Dilansir bolaspot.com dari Gelsio Mirsato, Suarez pun menyelesaikan ujian hanya dengan waktu 40 menit saja. Namun demikian, proses pengajuan paspor tersebut ternyata tak menguntungkan Suarez. Media-media Italia termasuk Fabrizio Romano menyatakan, Juventus justru saat ini telah menarik diri dari negosiasi dengan Suarez. La Vizia Signora lebih fokus merambungkan transfer Edin Zeko dari AS Roma. Pasalnya, AS Roma di waktu bersamaan juga selangkah lagi merambungkan transfer Arkadius milik dari Napoli. AS Roma segera mengisikkan Zeko untuk ke Juventus karena telah menemukan penggantinya dalam diri milik. Juventus akan membayar 15 juta euro kepada AS Roma buat Zeko. Dan sang striker asal Bosnia Herzegovina bakal dikontrak 2 tahun dan digaji 7,5 juta euro semusim. Sementara itu, Luis Suarez pun sudah tak diinginkan di Barcelona. Roland Koeman sudah memberitahunya secara langsung bahwa Suarez tak masuk ke dalam rencananya di Barcelona untuk musim 2020-2021. Pada dua laga pramusim, Suarez juga sudah tak dibawa Koeman ke dalam skuad. Dikuti pola spot.com dari gol Suarez yang kontraknya di Barcelona habis per 2021, menuntut Klub membayar 15 juta euro sebagai kompensasi pemutusan kontrak. Sehingga mantan striker Liverpool itu bisa hinggang dari Camp Nou dengan status free transfer. Tetapi tetap bisa mengantongi jumlah gajinya hingga 2021. Akan tetapi, Barcelona berniat tidak membayar secara penuh gajinya. Namun kini, dengan mundurnya Juventus sebagai peminat utama, Suarez semakin dalam keadaan tercepit. Fabrizio Romano melaporkan Atletico Madrid mempertimbangkan untuk merekrut Suarez, tetapi Barcelona tidak akan melepas sang pemain secara gratis. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan kompiternya di bawah. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!